Intro Halo anak-anak, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anak-anak pembelajaran kalian hari ini? Kalian ditemani dengan Ibu Sari Ariyanti Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa Berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai Berdoa selesai Kali ini kita akan belajar tentang seni budaya yang bertemakan seni patung Ada pun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami tentang seni patung Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis patung Mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Perhatikan gambar berikut ini Setelah kalian melihat gambar patung yang tadi Kita akan lanjutkan materi selanjutnya setelah jeda berikut ini Kita lanjutkan materi kita hari ini anak-anak Masuk pengertian patung Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik Karena patung identik dengan sebuah ciptaan karya manusia Yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estentik Tidak terbatas pada bentuk manusia Tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun Dapat disebut seni patung Patung bersifat tiga dimensi atau benda yang berkolomo Artinya dapat dilihat dari berbagai daerah Secara umum, berdasarkan pembuatannya Seni patung ada tiga macam Yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal Maksudnya adalah Patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi Sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi Termasuk tujuan religi Sarana beribadah Misalnya patung Buddha Kedua Patung sebagai fungsi sosial Maksudnya yaitu Patung diciptakan untuk Memperingati suatu peristiwa Yang bersejarah Atau mengenang jasa seorang pahlawan besar Dalam sebuah bangsa Atau kelompok Misalnya monemon Pancasila Sakti Yang ketiga Patung sebagai fungsi fisik Maksudnya yaitu Patung dibuat semata-mata untuk menikmati keindahannya Contohnya patung untuk menghias taman Sedangkan dilihat dari bentuknya Patung dapat dibedakan menjadi dua Yaitu 1. Patung figuratif Yaitu Tiruan dari bentuk alam Seperti manusia, tumbuhan, dan hewan yang perwujudannya nyata Contohnya patung pahlawan, macan, dan sebagainya Yang kedua Patung non figuratif Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam Untuk perwujudannya bersifat abstrak Contohnya patung berupa bentuk seleder Runcing sebagai simbol bambu runcing Materi selanjutnya Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini Nah, sekarang ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah Tugas ini bisa kalian kumpul atau diskusikan Bisa melalui whatsapp atau media daring lainnya Sesuai arahan guru masing-masing di sekolah kalian ya Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dari ibu Tugas kalian adalah carilah gambar patung dari berbagai sumber Kemudian tempelkan sesuai dengan bentuk patung yang jenisnya seperti kolom berikut ini Selamat mengerjakan tugas Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian Jangan lupa pakai masker Jaga jarak dan cuci tangan Sampai sini pelajaran dari ibu Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!